Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini ya di pagi hari Suaca cerah dan ini mengembunkan burung perkutut ya Mengembunkan burung perkutut di Selatan rumah saya yang itu di perbukitan ya Belakang itu perbukitan Nah ini Jadi untuk selalu mengembunkan burung perkutut di pagi hari karena apa? Karena untuk kesehatan burung perkutut Untuk supaya burung perkutut itu cepat manggung lah ini Videonya saya tampilkan ini Sana dan sana itu juga ada ya Pengembunan burung perkutut di pagi hari Fungsinya untuk melegakan pernafasan burung perkutut Agar burung perkutut itu supaya ngeplong ya Supaya ngeplong di pagi hari Dan untuk menjaga kebugaran maupun menjaga Apa ya? Kesehatan burung perkutut ya Di sana juga banyak burung perkutut terliar ya Ini pemandangan seperti ini Banyak burung perkutut terliar juga Untuk memancing burung perkutut supaya rajin bunyi Di sebelah sana ada hotel-hotel Di sebelah sana di perbukitan juga banyak hotel juga ya Di sebelah sana ada burung perkutut juga yang saya umpunkan Nah seperti ini Selain menggunakan burung perkutut aktivitas saya itu Biasanya itu cepat di hari memberi makan burung perkutut Seperti burung perkutut Ombyokan saya Beberapa ratus burung perkutut ya Nah ini yang di atas ya Burung perkutut yang pada bunyi Nah itu di atas ini ada empat Ada lima yang di atas Dan di sana ada dua yang burung perkutut yang saya rawat ya Dan selain itu Nah ini Di atas itu burung-burung ini bunyi terus ini Nah itu di atas Nah untuk itu juga memberi makan burung perkutut lain yang ombyokan saya Ombyokan ini Banyak ini banyak Dalamnya ratusan burung perkutut ya Ratusan burung perkutut Jadi Untuk Kesehatan burung perkutut Selalu diimbunkan seperti ini Supaya Rajin manggung Ya Jadi bangun tidur Belum Mandi Belum sarapan Langsung menghubungkan burung perkutut ya Nah seperti ini Nah ini burung perkutut yang saya embunkan Bunyi terus ya Ini dari Sebelah kanan itu ada Ki Petek Kirinya itu ada Sabar yang namanya Saber saya ganti Sabar Itu yang sebelah Kirinya lagi ada Wonosari Yang kirinya lagi ada Belum saya kasih nama Dan sebelah sana ada Gentiwa sama Sangkil ya Nah ini Gentiwa sama Sangkil itu Yang sebelah sini Memang bunyi seperti ini Untuk membutuhkan proses yang lama ya Selain juga pencemuran Selain juga Pengembunan Seperti ini di pagi hari Dan itu Mas Ari yang juga Semalaman Ngombiok Sampai pagi Untuk mencari burung perkutut yang Suaranya istimewa Ya Ya Dari Mas Ari Ngombiok ini Ya ini Ini hasil Bulang semalem Mas Ari Sama Saya Sama teman-teman Ya Dan Semalaman Karena burung perkutut disini Diombiokkan saya Ada yang istimewa ya Jadi Sampai Relatif Disini Untuk ngombiok ya Mas Ari ya Suaranya Mas Ari Membengi seneng Mas Ari Bagus ya Jadi untuk Kalau mendapatkan burung perkutut Yang Suaranya Seperti Semalem Istimewa ya Mas Ari ya Semalem itu Di sebelah sini Dulur-dulur Sebelah bawah sini Tapi ini kan Pagi hari Belum pada bangun Burungnya Banyak banget ini Burung perkutut Banyak banget ini Di pagi hari Loh Sebelah sini juga Bawah Semalem Di bawah sini Burungnya Banyak ini Tidur disini Masih pada tidur Padahal Sudah Jam 6 Kurang lebih Ini bangun tidur Langsung Vlog Langsung Ngambil video Lagi Cili Yang tidak lelah Tidak Gede Ini Baru Ini Sini Udu Yang tidak lelah Kacang Ijung Ngembun Ngembun Beda motor Masari Dari semalam Di keluar Nah untuk Aktivitas Teman-teman Sekedar Mengingatkan Kalaupun ada Waktu Senggang Silahkan Rajin-rajinlah Mengembun Untuk burung perkutut Karena itu Sangat penting Untuk Kesehatan burung perkutut Maupun untuk Burung perkutut Agar Supaya Sehat Pemandangan Di tempat saya Itu Pegunungan Dan itu Tanaman-tanaman Tembakau Itu Sebelah sana Tanaman Tembakau Sebelah Situ Ada Objek Pusata Gerja Ayam Sebelah Atas Sana Ada Suroloyo Bukit Suroloyo Di sebelah Sana Ada Watujaran Sebelah Sana Ada Watu Putih Sebelah Sana Ada Hotel Hotel Ada Rumah Kamera Juga Sebelah Sini Pada Bunyi Semalaman Disini Semalaman Memang Di Luar Tidak Saya Masukkan Pagi Hari Podong Gayr Sebelah Sana Juga Pemukiman Dari Desa Mbuton Disana Ada Desa Sumong Ada Desa Lontangan Ada Desa Desa Peti Dari Sebelah Sana Ada Hotel Aman Siwa Perhotelan Bukit Menoreh Terbentang Disana Ada Watu Kendil Watu Putih Watu Jaran Watu Epek Watu Adeg Dan Sebagainya Banyak Disana Ada Beberapa Penggemar Burung Perkutut Juga Yang Memang Banyak Sekali Di Pedesaan Pedesaan Lereng Lereng Bukit Sana Itu Banyak Perkutut Kualitas Yang Bagus Bunyi Terus Menerus Dari Pagi Dari Pagi Tadi Sampai Sekarang Untuk Pengembunan Ini Sangat Penting Sangat Penting Untuk Menurunkan Obesitas Juga Bisa Untuk Menurunkan Over Birahi Juga Bisa Ini Sangkil Ini Tumpen Ini Tidak Bunyi Tumpen Sangkir Tumpen Tidak Bunyi Sangkil 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 Juga Ada Genti Tumpen Tidak Bunyi Padahal Kalau Di Dalam Rumah Suaranya Hidrat Cuma Kerat Kerat Saja Tumpen 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 Suaranya Tumpen Belum Bunyi Tumpen pindah gantang sana saja yang kentiwa saya dekatkan sama sanggil nah kentiwa sama sanggil ini disini itu yang bunyi malah sabar terus sabar sama kipete itu kipete itu yang biru sabar itu yang sangkar candi sebelahnya sebelah kirinya lumayan ini banyak ya banyak juga ya disana itu ada patung gajah untuk karnaval itu kemarin itu teman-teman di desa saya nah ini dengan suara seperti ini saya bisa menyebutnya ketukan Mataraman ya ketukan Mataraman ataupun Irama Mataraman ini burung baru burung baru yang paling baru ya ini dari mas Aris ya teman saya di Semarang ya dari mas Aris teman saya di Semarang nah ini nah sekarang kita cek ya ombyokannya ya ombyokan saya di dalam itu ya saya cek makanannya karena kayaknya habis ya ombyokan saya ini masih pada tidur nih ratusan burung perkutut saya yang pada tidur masih tidur burung-burung panas jadi jadi burung ini dua tingkat ya ini tingkat yang atas ini tingkat atas ini tingkat bawah ini tingkat bawah karena tiap hari podo di ombyok di beku-beke teman-teman semua jadi ini ada yang paruhnya kering ada yang suaranya kecil suaranya besar banyak di sini belas ini juga belakang ini malah hukas banget ya banyak ini pasti pada tidur ini tulur-tulur nih seperti itulah dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak bodoh saya ini dari awal sampai akhir dan tetap semangat tetap nguri-nguri kebudayaan Indonesia tentang memelihara burung perkutut salam perhayu salam kemania salam persahabatan salam jilatu rohmi salam binika tinggal ikat salam kekeluargaan salam guyu perukun selalu dan terlalu berasa ucapkan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salamання salam 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 salam